Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di youtube channel Rani Fitrisya Terima kasih sudah mengklik video ini Kali ini saya bikin cemilan atau kudapan dari bahan dasar pisang Dan ini adalah cemilan yang enak bakal jadi viral Kalian wajib coba, karena ini benar-benar recommended banget Tonton videonya sampai selesai dan dukung dengan cara subscribe Bismillah, pertama kita akan bikin dulu bahan kulitnya Saya sudah siapkan tepung terigu 300 gram Tambahkan setengah sendok teh garam Dan satu butir kuning telur ayam Kemudian tambahkan margarin yang sudah dilelehkan atau dicairkan Dan ini saya siapkan air jus pandan Kalau tidak punya boleh gunakan pasta pandan ya mam Tinggal campur dengan 100 ml air mineral Kemudian saya tambahkan satu tetes perwarna coklat Aduk rata Dan ini cairannya kita akan masukkan sedikit demi sedikit Sekarang saya masukkan sedikit dulu ya mam Setelah itu saya akan uleni dulu dengan menggunakan tangan Kita akan aduk atau uleni perlahan-lahan Sampai benar-benar tercampur rata terlebih dahulu Kemudian sambil diuleni kita akan tambahkan Larutan atau cairan air jus pandan Kira-kira seperti ini ya mam ya Kita akan aduk rata terus Dan saya tidak menghabiskan 100 ml air jus pandan ya mam Karena itu kita harus cek kira-kira ini sudah cukup atau belum Nah ini sudah ya mam Dan saya juga sudah mengulainnya cukup lama Nah ini kira-kira sisanya sekitar 10 atau 15 ml Selanjutnya kita akan diamkan dulu setengah jam atau 30 menit Saya akan tutup permukaannya menggunakan plastik Dan kita sisihkan terlebih dahulu Sahab kedua saya akan siapkan dulu pisangnya ya mam Ini saya gunakan pisang meraja yang sudah matang Dan kebetulan ada cuma ukuran besarnya seperti ini Buat mam dan teman-teman yang ingin menggunakan pisang Atau jenis pisang yang lain juga boleh Asalkan kadar airnya tidak tinggi ya mam Kemudian saya akan kupas sampai selesai Sambil menunggu saya mengupas pisang Saya ingin bersapa dulu dengan mam dan teman-teman Gimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah Amin Allahumma amin Ini sudah selesai ya mam Saya akan belah 3 dulu pisangnya Ini belahan yang pertama Kemudian selanjutnya saya akan belah lagi Tapi hati-hati ya mam Karena bisa melukai tangan Kalau kita tidak hati-hati membelahnya Nah kira-kira seperti ini hasilnya Lakukan hal yang sama sampai selesai Cantik banget ya Hati-hati kita akan sisihkan terlebih dahulu Dan ini adonan kulitnya sudah elastis Kemudian saya akan timbang 40 gram Setelah itu kita akan pipihkan Benar-benar sampai tipis Atau kita bisa ukur sesuai dengan panjangnya pisang Saya juga ingin mengucapkan terima kasih Buat mam dan teman-teman yang selalu men-support saya Dengan cara like, komen, share ke media, sosial Atau tab komunitasnya Yang tidak komen pun saya ucapkan terima kasih Hanya Allah yang bisa membalas Sebagai mua kebaikan mam dan teman-teman Dengan beribu-ribu kebaikan lainnya Amin Allahumma amin Dan ini saya menggunakan putih telur untuk lemnya ya mam Lalu kita tinggal bungkus dengan adonan kulitnya sampai selesai Alhamdulillah begini hasilnya bagus banget Dan ini bisa dilakukan sampai selesai Untuk pertama isiannya itu meses Kemudian di lapisan kedua isiannya adalah keju parut ya mam Alhamdulillah sudah selesai semua ya mam Warnanya cantik banget Ini juga bisa jadi frozen food Sekarang saya akan goreng beberapa biji ya mam Ini sudah panas minyaknya Kita akan masukkan pisang goreng hijau Saya akan goreng beberapa buah Supaya kita bisa cicipin Nah ini saya gunakan minyak kelapa Jadi agak berbuih seperti itu Setelah matang satu sisi Saya akan balik sisi yang lain Supaya bisa matang juga Masya Allah warnanya cantik banget Itu kelihatan sudah matang Dan kita tinggal angkat Ini akan saya potong dua Masya Allah lembut banget Terasa banget itu adonannya pasti lembut gurih Dan ini masya Allah isiannya coklat dan keju Mam dan teman-teman bisa cicipin langsung seperti ini Atau bisa dikreasikan menggunakan Atau tambahan es krim Atau es batu serut Kemudian diberikan topping sirup Ini saya gunakan es krim ya mam Kita akan lihat Dan akan coba Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah enak banget Kulitnya itu lembut banget Ditambah dengan pisangnya yang benar-benar sudah matang Legit ada isiannya Sekarang saya akan tambahkan Toppingnya itu es krim Atau bisa juga dicocol ya mam ya Enak banget Ini benar-benar recommended Resepnya benar-benar Kalian wajib coba ya mam dan teman-teman Buat yang mau jualan Ini pas banget Dan semoga bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangan Sampai ketemu di next video Assalamualaikum